Halo Sobat Kelas WFA sekalian, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendaftar Discord, sehingga bisa kita pakai untuk mendaftar di Midjourney. Tapi sebelumnya, pernahkah kalian mendengar tentang Discord? Jika belum, izinkan saya memperkenalkanmu pada platform yang luar biasa ini. Discord adalah aplikasi komunikasi suara dan teks yang awalnya dirancang untuk gamer, tetapi kini banyak digunakan oleh komunitas, bisnis, dan individu. Discord pertama kali dirilis pada tahun 2015, dan segera menjadi populer di kalangan gamer. Discord memungkinkan pengguna untuk membuat server, yang pada dasarnya adalah ruang obrolan di mana orang dapat berbicara satu sama lain. Setiap server dapat memiliki beberapa saluran teks dan suara, dan pengguna dapat bergabung dengan server yang berbeda, untuk terhubung dengan berbagai kelompok orang. Selain obrolan, pengguna juga dapat berbagi file, membuat jajak pendapat, dan bahkan melakukan streaming game bersama. Secara keseluruhan, Discord adalah platform fantastis untuk terhubung dengan individu yang memiliki minat yang sama. Salah satu hal yang membuat Discord unik, adalah fitur-fitur yang lengkap. Discord juga memiliki aplikasi seluler, sehingga, kalian dapat tetap terhubung, bahkan saat kalian jauh dari komputer. Dengan fitur yang dapat disesuaikan dan antarmuka yang mudah digunakan, tidak mengherankan, jika Discord menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Kita perlu mendaftar akun Discord, agar kita dapat mendaftar kelayanan Midjourney. Karena, penggunaan Midjourney hanya melalui Discord, maka, untuk mendaftar juga diperlukan akun Discord. Baik, pertama. Klik tombol login di pojok kanan atas. Kemudian klik register di bagian bawah form login. Mendaftar di Discord memerlukan alamat email. Silahkan pakai alamat email kalian masing-masing. Karena hanya untuk keperluan video, saya gunakan email palsu atau email sementara. Selanjutnya, ketik username yang diinginkan. Buat password yang kalian mudah ingat, tetapi tetap aman. Gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, juga simbol. Pilih bulan, tanggal dan tahun lahir kalian. Kemudian centang pada opsi selanjutnya jika diperlukan. Terakhir, klik tombol continue. Biasanya Discord perlu konfirmasi bahwa kalian bukan robot, melainkan manusia normal biasa. Konfirmasi pada capca yang muncul sesuai pertanyaannya. Kemudian, kalian akan diminta verifikasi nomor HP. Pilih kode negara plus 62, diikuti dengan nomor handphone kalian. Cek jika ada kode verifikasi yang masuk melalui SMS. Kadang akan diminta konfirmasi password lagi dan capca lagi. Setelah verifikasi nomor HP, akan diminta juga konfirmasi alamat email. Segera cek inbox email kalian, dan klik tautan verifikasi. Setelah selesai, lanjutkan dengan klik tombol continue to discord. Selanjutnya, kita perlu buat server pribadi. Pilih yang create my own. Lanjut, pilih for me and friend. Beri nama server dan klik tombol create. Untuk topik, silahkan diisi sesuka kalian. Misal di sini saya isi teknologi. Klik tombol done. Selesai. Sekarang kita daftar di midjourney. Buka web midjourney. Klik tombol sign in. Silahkan dibaca jika mau tahu apa saja akses yang akan diperbolehkan. Geser ke bawah dan klik tombol authorize. Selamat, Anda selesai mendaftar dan masuk ke akun midjourney. Bagaimana cara pakainya? Klik tautan join the discord to start creating. Klik tombol accept invite. Seperti yang terlihat, server dengan ikon midjourney akan muncul di bar sebelah kiri. Klik saja. Pada tampilan awal kalian bisa lihat-lihat hasil kreasi semua pengguna server. Kalian bisa sambil lihat-lihat bagaimana prompt yang dipakai oleh pengguna lain dan bagaimana hasil gambarnya. Selanjutnya kita akan menambahkan botnya ke server pribadi yang tadi kita buat. Klik tautan midjourney bot. Klik tombol add to server. Pilih nama server yang tadi dibuat, lalu klik tombol continue. Klik tombol authorize. Kita coba cek. Klik ikon server kita di sebelah kiri. Di situ akan terlihat keterangan bahwa bot midjourney sudah masuk. Untuk membuka setting, ketik garis miring atau slash lalu setting. Tekan enter. Akan muncul settingan bot midjourney. Kalian bisa pilih mau pakai teknologi AI yang versi berapa. Biarkan settingan di baris kedua seperti itu. Di baris ketiga, kalian bisa pilih kualitas hasil gambar yang akan dihasilkan. Saran saya biarkan tetap di tengah saja. Selanjutnya settingan tentang seberapa kompleks style atau gaya yang akan dihasilkan. Low berarti sederhana dan very high berarti semakin kompleks. Di settingan terakhir ada opsi untuk mode yang digunakan. Stilt mode hanya bisa dipakai di versi premium. Jika fast mode aktif maka akan pakai kredit lebih banyak. Sesuaikan saja. Klik dismiss message untuk menutup setting. Untuk mengenerate sebuah gambar, gunakan perintah imajin. Ketik slash imajin, diikuti dengan perintahnya. Misal, seperti yang terlihat di layarnya. Saya akan create foto dengan tema, tentara masa depan dengan gaya hiperrealistik. Pada awal penggunaan, kita harus accept tos dulu. Klik saja tombolnya. Nah, di contoh ini tidak berhasil karena akun versi trial sekarang sudah dibatasi. Hal ini, karena saking populernya mincurni. Bahkan dengan menurunkan versi mesin AI-nya pun masih tidak bisa. Untuk itu, kita perlu upgrade. Buka web mejourney lagi. Kemudian kalian bisa klik tombol purchase plan atau klik view plans. Harga paket paling murah adalah $10 per bulan jika dibayar bulanan, atau $8 per bulan jika langsung bayar setahun. Geser ke bawah untuk melihat fitur-fitur yang ditawarkan. Baca juga bagian FAQ supaya lebih paham tentang layanan mejourney. Oke, terima kasih. Sampai sini kita sudah daftar Discord dan sudah daftar mejourney serta sudah tahu informasi dasar tentang bagaimana pakai layanan mejourney. Apakah ada kendala? Bagaimana kira-kira, gampang kan caranya? Nantikan video-video selanjutnya, kita akan belajar bersama cara menggunakan mejourney sebagai tool untuk mencari side hustle, alias cuan, dari kerja sampingan, yang tentunya bisa dilakukan di mana saja. Oke sobat. Terima kasih telah menonton video ini dan menjadi bagian dari komunitas kami. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk bergabung dengan saluran YouTube kami. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan mendapatkan akses ke semua konten terbaru kami, dan akan selalu mendapatkan notifikasi ketika kami mengunggah video baru. Saluran YouTube kami terus tumbuh dan berkembang, dan dengan dukunganmu, kami dapat terus menciptakan konten yang bermanfaat. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lewatkan video kami selanjutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, subscribe sekarang dan bergabunglah dengan komoditas kami. Kenapa? Karena subscribe itu gratis guys.